Intro Wisata religi selalu punya penggemarnya sendiri. Di Jogja, Masjid Indah di Kompleks Universitas Gajah Mada salah satu idolanya. Inilah Masjid Kampus Universitas Gajah Mada. Masjid kampus terbesar se-Asia Tenggara ini bukan hanya menjadi ikon musat religi, tapi juga pusat kegiatan Islam di Jogja, Karta. Masjid Kampus UGM dibangun tahun 1998. Keberadaannya sekaligus jadi wujud syukur hari jadi Universitas Gajah Mada yang ke-50. Seluruh arsitektur masjid merupakan karya dari para mahasiswa teknik arsitektur UGM. Konsepnya rumah Joglo. Ciri khas Jawa berpadu dengan nuansa timur tengah, Tiongkok, dan India. Sebagai salah satu representasi akulturasi budaya di Jogja. Yang aku suka dari masjid ini tuh, ukurnanya rapi, bersih, warnanya sampai senada. Jadi nyaman diberi badannya. Berkonsep dari dan untuk sivitas akademi KUGM, mahasiswa dan warga kampus pun kerap menghidupkan masjid dengan rutin menggelar majelis ilmu. Seperti yang dilakukan Majelis Ahwat Mosyikul Quran. Majelis ini merupakan komunitas generasi muda muslimah yang ingin mengembangkan diri untuk menghafal dan meningkatkan keilmuan tentang Al-Quran. Ya menghafalnya emang udah dengan panjang teknik yang benar ya. Gak hanya menghafal doang. Ya jadi di tahsin dulu prosesnya ke tahsin, setelah tahsin baru ke tahfis. Jadi kalau belum lulus di tahsinnya, biasanya kita tidak masukkan ke tahfis. Tapi melihat pada usia juga. Kalau usianya sudah cukup dewasa, tapi berkeinginan untuk tahfis, Cuman tidak terlalu fasoah, nah kita akan tetap izinkan menghafal. Tapi kita bimbing terus tahsinnya. Kita benarkan terus sebelum benar tidak boleh lanjut ke ayat berikutnya. Belajar itu harus setiap saat. Mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang Allah takdirkan. Seperti hari ini, semua ditakdirkan untuk satu tujuan. Mendekatkan diri kepada sang pencipta. Mengingatkan akan sabda Rasulullah SAW dalam hadis rewat imam muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Masya Allah, semoga kita selalu jadi muslim yang terus belajar dan istiqomah meraih rahmat di jalannya. Nah, udah ada di kampus biru, sayang dong kalau gak sekalian jalan-jalan. Salah satu mas dunia nyicip kuliner favorit mahasiswa yang cukup banyak pilihannya. Beberapa bahkan legend loh. Seperti, gudeg yang udah ada sejak tahun 1960-an. Gudeg Bu Amat Awal ceritanya, warung mulai buka ketika proyek pembangunan UGM berlangsung. Banyak yang kerja, banyak yang cari tempat makan juga pastinya. Cita rasa yang istimewa bikin warung eksis sampai sekarang. Ini nih diantaranya elemen gudeg Bu Amat yang bikin kangen. Kreceknya. Ini ngaduknya ngalah-ngalahin ngejin. Ini bentar lagi berotot. Aduh, aduh berat. Masak dengan tungku berbahan kayu bakar jadi kunci lezat lainnya. Karena panas dari proses pembakaran kayu bikin matangnya gudeg lebih merata. Kalau ini namanya areh. Areh tuh santan kelapa yang dicampur dengan bumbu rempah. Gudeg ini tuh beda dari gudeg-gudeg yang lain. Karena biasanya kan gudeg rasanya tuh manisnya dominan. Nah, pokoknya tuh ada asin, gurih, tapi manisnya juga tetap ada. Dan ada satu lagi nih yang kalian harus tahu. Ada paket mahasiswa. Jadi nasi gudeg, krecek sama telur, cuma 14 ribu. Monggo dicoba. Jogja kembali kasih pengalaman dan pelajaran gak terlupakan. Mengenalkan lagi sama warganya yang hangat, penuh inovasi dan kreativitas. Setiap yang mengunjungi kota ini akan bawa kenangannya sendiri. Tentang tempat-tempat yang dikunjungi di sini, memori yang rasanya menahan untuk gak segera pulang. Bikin sebuah janji dalam hati, Jogja, aku akan kembali. Ingat dan takkan ku lupa Kenangan paling indah dan paling Paling asing Ada lagu yang indah di Maldioboro Lagu cinta tentang kau dan aku Ada sajak yang indah di Maldioboro Sajik cinta tentang kau dan aku Ada Terima kasih Anda telah menyaksikan Halal Living Yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!